Saya menggunakan 3 pakan terbaik untuk babi bunting dan bisa didapatkan di sekitar Anda dengan harga terjangkau Yang pertama, Ampok Ampok merupakan hasil samping dari proses pengiringan jagung yang merupakan campuran dari bagian-bagian jagung yang terdiri dari Lembaga, Kulit Ari, Dudung Pangkal Biji Komposisi nutrisi yang terkandung dalam Ampok yaitu Karbohidrat berupa pati sebanyak 69,75% Protein sebanyak 11,1% Dan lemak paling sedikit yaitu sebanyak 5,3% Dan serat sebesar 6,1% Komposisi nutrisi yang sedikit lemak dan banyak karbohidrat ini sangat cocok untuk babi bunting yang membutuhkan sedikit lemak agar terhindar dari berat badan yang berlebihan Sehingga anak babi tidak mati dalam kandungan karena tidak tertutup oleh lemak yang berlebihan Yang kedua, gandum Gandum merupakan salah satu pakan terbaik untuk babi bunting Dikarenakan mengandung karbohidrat yang sangat tinggi Yaitu sebanyak 72 gram 13 gram mengandung protein 10,7 gram mengandung serat Serta 2,5 gram mengandung lemak Dan 0,4 gram mengandung gula Komposisi nutrisi gandum ini mirip dengan ampok karena mengandung karbohidrat yang banyak Sedikit lemak dan mengandung protein yang cukup Sebagaimana kita ketahui Kandungan protein yang dibutuhkan oleh sekor babi yaitu 18% Kandungan protein yang cukup ini sangat dibutuhkan oleh sekor babi bunting Untuk menyuburkan kandungan dan alat reproduksinya Kandungan yang subur ini berfungsi untuk menjaga perkembangan janin yang ada dalam kandungan Perlu kita ketahui bahwa Janin dalam kandungan babi bunting tidak boleh mengandung lemak yang berlebihan Yang mana jika tidak diperhatikan Maka akan menutup jalan keluarnya anak babi ketika dalam kandungan Maupun saat induk babi mau melahirkan Selain itu, gandum juga mengandung vitamin, mineral, selenium, mangan, fosfor, dan tembaga Fungsi gandum ini yaitu sebagai sumber seratan nutrisi Serta dapat meningkatkan sistem pencernaan babi dan membantu mengontrol berat badan ternak babi Yang terakhir, yang ketiga Konsentrat Kandungan gisi yang terkandung dalam konsentrat yaitu Kadar air sebanyak 12% Protein kasar sebanyak 12% Lemak kasar sebanyak 6% Dan komposisi nutrisi Pada konsentrat ini juga mirip seperti dua pakan di atas Yaitu gandum dan ampok Jadi konsentrat ini merupakan jenis pakan ternak yang terdiri dari berapa sumber energi Dan protein yaitu bungkil koprah, bungkil sawit, tetes tebu, bekatul, premix, DDGS, dan polar Ada pun fungsi konsentrat bagi ternak babi yaitu Sebagai sumber energi dan sumber protein bagi ternak terlebih bagi babi bunting Yang berikut meningkatkan kandungan gisi dalam pakan Yang berikut efektif untuk masa produksi Selain itu, konsentrat ini juga merupakan salah satu pakan terbaik untuk masa kebuntingan Maupun saat hinduk babi menyusui anaknya Jadi teman-teman, saya sudah mencoba ketiga jenis pakan terbaik untuk babi bunting Dan hasilnya efektif Silakan bapak ibu mencoba Semoga sukses Sampai jumpa lagi Saya always channel pamit undur diri Terima kasih telah menonton!